Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihinas da'in Walau muriduni alwatin Wassalatu wassalamu'ala asrofil ambiya iwal mursalin Wa'ala alihi wasawfi ajmain amma ba'du Mas mas Ini tutorial loh mas Kok malah pak ceramah Lali Selamat sore bro subscriber mbak bro subscriber Dimanapun anda berada oke Kali ini sore sore ini jam berapa ini Kurang lebih jam setengah 6 Nah jadi biasanya kalau saya berangkat kerja Di bengkel jam segini tunggu saya masih di bengkel Nah karena hari ini saya tidak ke bengkel Lagi gak enak badan Jadi saya masih di depan rumah ini Lagi duduk sampai pakai sarung Udah ganteng kayaknya Kayak gitu ya Nah ini saya akan bercerita sedikit Tentang motor supra lama ini Jadi sekitar 4 hari yang lalu Itu kurang lebih hari selasa ya Itu saya lagi di bengkel Itu ada orang dorong motor Saya kira itu bannya itu bocor Jadi Orang dorong motor gitu ya Dari ya sekitar 500 meter itu saya sudah lihat Dalam hati saya itu Wah itu motornya bannya bocor Kayaknya kayak gitu ya Nah setelah sampai di depan bengkel Kan sebelum di bengkel itu ada Orang jualan bensin kayak gitu ya Saya perkirakan oh itu paling kehabisan bensin Nah orangnya si utuh nonton Si utuh nonton motor ya kayak gitu Ternyata motor itu kehabisan bensin bro Kenapa dia tidak beli bensin Karena kuncinya itu Kuncinya itu ya Kuncinya itu bisa untuk Meng-on-onkan Meng-on-onkan Nah po-wes lah bahasanya komen Kenong gue nganu kontak ngarep Kenong gue nguripin motor Akan tetapi Kuncinya itu tidak bisa Untuk membuka Cok kayak gitu ya Nah ini saya kasih tips Bagaimana Cara membuka Jok motor Supralama Tanpa Kunci Kayak gitu ya Nah yang pertama Ini jangan Gugup Ataupun jangan takut Ataupun jangan gimana Ini sediakan Alat Ya besi lah Besi atau kawat yang panjangnya Sedemikian ini Kalau ini saya pakai Dray kecil Kayak gitu ya Nanti sahabat bisa pakai Apa ya Pakai kayu bisa Pakai carang bisa Yang penting pokoknya kuat Untuk mendorong Tuas yang ada di dalam sini Kayak gitu ya Nah ini langsung Wai tak praktek Ini dilebok Ini Dimasukkan ke sini Terus Dicari Kira-kira Di dalamnya itu Agar nyangkol Nah ini udah nyangkol ya Perhatikan joknya Sebentar Kamera saya Taruh saja Biar kelihatan Nah oke bro Langsung Wai praktek Jadi Masuknya itu Sekitar Kurang lebih Berapa ini 10 cm 10 cm ya 10 cm masuknya Masukkan Segini Terus Dicari Kalau sudah nyangkol Nanti tinggal Ditarik ke atas Ini udah nyangkol Tinggal Ditekan ke bawah Nah ini jok Sudah terbuka Oke Kayak gitu ya Sekali lagi Ini udah Terpunci Ini 10 cm 10 cm kira-kira Atau berapa ini 5 cm kayaknya Tinggal dimasukkan Sedikit Ditarik ke sini Nanti dicari Sambil digoyang-goyangkan Kalau misalkan Sudah Kenak bagiannya Ini nanti tinggal Di Ditarik ke bawah Kayak ini 1, 2, 3 Perhatikan joknya Nah ini sudah Sekali lagi Merah ngandel Yeay Ini udah Terkunci Dimasukkan Ini ya Kurang lebih Berarti Berapa ini 5 cm lah Masukkan Dicari Kalau sudah Nyangkol Ini tinggal Ditekan ke bawah Lihat Joknya Nah itu sudah Terbuka Kayak gitu ya Nah oke Kita Lihat Kinerjanya Ke piye Sek Lampu Ini tak Nyalakan Sek Nah Ketika Ketika Ini ya Drei Dimasukkan Ataupun Carang Ataupun Pakai Opola Semuanya Pomen kuat Mendorong Ketika Dimasukkan Ini ya Saya Masukkan Kesini Se Ini ya Ini nanti Nanti akan Mengait Mengait Dajian Yang ini Kita Contoh Ini kuncin Kita Kita Teng Lampu Dajian Sampai Dajian Seperti 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 Ulang Ini dimasukkan Kesini Ya Kelihatan Ujungnya Nah Ini Nanti Akan Mengait Bagian Yang Ini Ketok Ketika Nanti Akan Mengait Bagian Yang Ini Ya Kalau Sudah Ini Nanti Perhatikan Bagian Ini Perhatikan Bagian Yang Ini Terus Perhatikan Juga Bagian Yang Ini Ketika Saya Tekan Ke Bawah Berarti Ini Nanti Ke Atas Ya Nanti Bagian Ini Akan Lepas Dari Kuncinya Ceklek Kayak Gitu Ya Coba Perhatikan Satu Dua Tiga Nah Kerjanya Kayak Gitu Oke 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 Mudah Mudah Bermanfaat Bagi Sahabat Sahabat Yang Barangkali Nanti Di Jalan Pas Lagi Apes Atau Nasib Ya Kayak Gitu Mengalami Hal-hal Yang Sedemikian Rupa Ini Bisa Jadi Referensi Bagaimana Cara Membuka Jok Motor Supra Lama Tanpa Kunci Kayak Gitu Ya Nah Oke Ini Pak Marib Oke Videonya Tak Tutup Baik Oke Ini Aku Di Depan Rumah Ngobrol Sendiri Nanti Dikira Ceramah Oke Ditunggu Like Dan Juga Subscribe Ya Bro Salam Dari Saya Mar12 Channel Salam Rembakem Andi Jebat Salam Mekalik Online Salam Mekanik Online Dari Pekalungan Terima Kasih Pekalungan 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 Terima kasih.